Pemirsa belajar ilmu apapun harus dilakukan untuk mendapatkan pengalaman. Seperti halnya, para anggota Satgas TMMD Karanganyar yang diselah-selah mengisi kekosongan dalam menyiapkan TMMD. Seperti apa bonsai yang membuat anggota TNI tersebut ingin sekali mengetahui cara membuat bonsai? Inilah liputannya. Di selah-selah persiapan pembukaan program TMMD reguler ke-109 di desa Jatiwarno, Jatipuro, Karanganyar, anggota Satgas Karanganyar mengunjungi pembuatan bonsai di tusun Brenggolo, Jatiwarno, Jatipuro, Karanganyar untuk melihat dan belajar membuat bonsai yang dimiliki oleh warga. Dimana bonsai tersebut dibuat dari kelapa yang sudah tua dan dibikin sebuah bonsai kelapa yang cukup indah. Meskipun seorang TNI, belajar kepada sipil pun tak menjadi sebuah halangan baginya. Anggota TNI itu pun diajari dari awal hingga selesai. Harga bonsai yang jadi dipatok harga cukup murah dan sangat terjangkau. Kaitannya antar sana dari apa untuk sambil menunggu pembukaan TMMD, beliau dari Bapak TNI belajar untuk pembuatan ini apa bonsai kelapa dari awal dari mulai bahan sampai dengan akhir. Tapi ya banyak sepintas, semoga dengan sepintas ini paling tidak bisa lah untuk dikembangkan. Makanya saya memanfaatkan waktu untuk anjah sana di rumah warga melihat-lihat kondisi wilayah. Ternyata di tempatnya Pak Suwarno ini kebetulan punya usaha kerajinan ataupun membuat hiasan dari bonsai, dari kelapa. Makanya saya di sini ingin belajar sama Pak Warno, oh gimana sih caranya membuat bonsai yang sangat indah biar untuk hiasan nanti di rumah.